Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi di aplikasi Telegram. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Telegram kita. Setelah itu kita pergi ke bagian pencariannya, kita ketik di situ tulisan at effect bot. Effect bot, seperti ini ya teman-teman tulisannya. Lalu kita pilih di bagian yang paling atas. Ini dia. Bisa langsung kita start. Kita klik start aja ya teman-teman. Setelah itu kita pilih bahasanya bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini cuma ada dua pilihan, bahasa Inggris dan bahasa Persia. Kita pilih yang bahasa Inggris. Lalu di sini kita langsung kirim aja foto yang ingin kita jadikan animasi. Kita pilih di galeri kita ya teman-teman. Misalnya saya pilih foto ini. Langsung kita kirim. Kita tunggu. Nah ada pilihan di sini kita mau bikin animasi efek atau static efek dan lain-lain. Kita di sini pilih yang animasi. Lalu di sini teman-teman bisa pilih ingin dijadikan animasi seperti apa ya. Misalnya saya di sini pilih yang Loving You. Kita klik di Loving You. Langsung ini kita okein aja. Kita tunggu buat yang memproses fotonya. Oke ini dia teman-teman animasi kita sudah jadi. Jadi tampilannya seperti yang sudah tadi kita pilih ya teman-teman animasinya. Lucu banget kan? Kita coba kirim foto yang lain ya teman-teman. Kita jadikan animasi lagi. Di sini saya pilih foto kucing lagi ya. Misalnya kita pilih yang ini nih. Langsung kita kirim. Kita tunggu lagi. Di sini kita coba animasi lagi. Terus kita pilih efeknya. Mau yang mana. Ternyata nggak bisa ya teman-teman. Teman-teman untuk efek yang ada tanda serunya itu. Itu masih lagi error. Teman-teman mungkin bisa coba lain kali. Jadi teman-teman bisa pilih yang tidak ada tanda serunya. Dan juga foto yang diproses masih foto yang pertama tadi ya teman-teman. Berarti kita salah. Kita coba kalau ingin memulai yang baru. Membuat animasi foto yang baru. Kita klik si yang next tadi. Lalu tinggal kita kirim foto yang ingin kita jadikan animasi yang berbeda. Kita coba pilih foto yang ini ya. Yang tadi kan belum berhasil. Setelah itu kita pilih static effect. Kita coba yang static effect ya teman-teman. Seperti apa. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kalau kita ingin membuat static effect. Dia jadi kayak dikasih frame gitu. Pilihannya banyak juga. Dan juga bagus-bagus. Teman-teman bisa pilih juga disini. Jadi selain untuk membuat animasi di foto teman-teman. Teman-teman juga bisa ngasih frame yang lucu-lucu. Seperti ini ya teman-teman. Disini kita coba back aja. Dan kita pilih new photo. Kita pilih foto yang tadi. Yang belum berhasil kita jadikan animasi yang berbeda. Langsung kita kirim. Kita tunggu. Kita pilih animation effects. Lalu misalnya kita disini pilih yang falling snow. Jadi kayak salju yang turun gitu ya teman-teman. Kita tunggu lagi. Buatnya memproses foto kita. Kita tunggu aja. Prosesnya agak lama. Gak apa-apa. Kita tunggu. Gak sampai 15 detik. Kalau dijelasin sebelumnya tadi. Nah ini dia. Animasi baru kita sudah jadi teman-teman. Fotonya jadi lebih lucu. Dan lebih menarik lagi. Ada efek-efek animasi saljunya gitu. Teman-teman bisa langsung simpan aja. Pilih di paling pojok kanan atas. Yang titik 3 itu. Save to give. Atau teman-teman juga bisa share. Pilih. Klik di bagian pojok kanan bawah. Teman-teman bisa share di YouTube. Di WhatsApp. Atau di Telegram. Ke kontak teman-teman yang lain. Kita coba ya. Tadi teman-teman sudah kita save di GIF. Ini dia. Kita kirim ke teman kita. Seperti ini tampilannya. Imut banget ya teman-teman. Fotonya. Oke semuanya. Itu dia video kali ini. Bagaimana cara membuat animasi di aplikasi Telegram. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe.